Halo para netizen sekalian, ini saya lagi mau bikin rendang Ini rendang ya, ini rendang Ini lebaran kemarin Ini ada rendang Ada telur Ada sayur ya juga Itu sayur santan, ada telur Kemudian ada ketupat Ada opor ayam Nah, saya mau membagikan cara bikin rendang Nah, sebelumnya saya sudah membuat Bumbu-bumbunya itu sudah digiling-giling Kemudian ini sekarang tinggal memasukkan dagingnya Daging yang sudah saya potong-potong Kemudian dicampur-campur ya Dengan bumbunya Jadi diudak-udak ini sebelumnya ditaruh di wajan Wajannya tentunya sudah dipanaskan dulu ya Nah, kemudian setelah itu kita kasih air Air ini jangan lupa juga ada santannya ya Airnya itu Supaya nanti dia ada minyak-minyaknya gitu Nah, ini air santannya Kemudian kita aduk-aduk Aduk-aduk terus apinya kita jaga Supaya jangan sampai apinya mati ya Karena kalau mati nanti Dicariin Susah dikuburnya Oke Nah, ini ya Bumbu-bumbu sudah kita masukkan Nah, ini setelah diaduk-aduk terus Airnya sampai agak berkurang begini Nah, ini tapi Sebenarnya ini sudah matang ya dagingnya Tapi masih agak keras-keras gitu Nah, kita aduk-aduk terus Kita masak-masak terus Di atas api-api yang sedang-sedang saja Karena kalau berlebihan itu tidak bagus ya Jadi yang sedang-sedang saja Nah, ini dia rendangnya sudah mulai kelihatan Nah, kalau biasanya ini dikatakan adalah Namanya kalio Kalau masih ada kuah-kuahnya gitu Nah, ini kemudian Tambah kering lagi ya Ini rendang-rendangnya Kita aduk-aduk terus Di api-api yang sedang Nah, ini seakhirnya jadi Ini sudah diangkat di atas tempat Di atas mangkok Di atas meja saja Nah, ini tinggal dinikmati saja nanti Ada telur Ada ketupat Ada sayurnya Ada rendang Ada opor Tinggal kita potong-potong Jadi begitu ya Untuk menikmati hidangan Di waktu lebaran kita Jangan lupa like, subscribe Dan juga share video ini ya Terima kasih Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati